Dalam rangka menatap Liga 3 Zona Jatang tahun 2021, klub asal Sumarang BGL 2000 Semarang yang saat ini diakuisisi wakil bupati-bupati Seflarifin mengaku siap berkompetisi. Hal tersebut diungkapkan pelatih kepala Margono saat ditemui di sela-sela latihan di lapangan Glora Soekarno, Mojo Agung, Terangkil, Jumat Sore. Margono mengatakan, meskipun bergulirnya Liga hanya tinggal 2 minggu, namun ia mengaku belum menemukan komposisi yang pas dan masih bongkar pasang kerangka tim. Margono menjelaskan, tim BGL 2000 ini 50% diisi oleh anak-anak lokal pati yang sebelumnya tidak lolos seleksi pemain di Persibapati tahun ini. Manajemen berharap, klub ini bisa menjadi wadah untuk anak-anak lokal pati selain di Laskar Sardirin Pati. Saya kasih kesempatan anak-anak lokal yang tidak, yang belum, atau ke klub yang lain. Ini saya upayakan hampir semua, tapi yang datang ini kira-kira dengan kauta yang ada, yaitu 50% kira-kira. Untuk diketahui, berdasarkan hasil drawing klub peserta Liga 3 Jatang 2021, BGL 2000 Semarang tergabung di grup A yang diisi oleh PSIP Pemalang, Persika Beblora, Persekap Kabupaten Pekalongan, dan Persiku Kudus, dan akan bermain home tournament di Stadion Mohtar, Pemalang. Tim Liputan, Cahaya TV Tim Liputan, Cahaya TV Tim Liputan, Cahaya TV Tim Lipanan, Pemayor, Pem Осyang incluangッ hice shampai membersih OWN 2 Jatang 2021.